Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ada lagi bersama saya disini Pai Man Channel Bagaimana kabarnya bola-bola aku semuanya Bola-bola ngurir rantau yang ada dimanapun anda berada Saya ucapkan selamat bergabung Pai Man Channel Asli dari kota Tulung Agung Alhamdulillah di kesempatan kali ini Pai Man Channel Diberi kesehatan semuanya ya Semoga Bola Ni Pai Man Channel juga sehat selalu Oke di kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit informasi ya Tentang Bola Ni Pai Man Channel Mungkin yang habis cuti Yang mau masuk ke negara Brunei Darussalam Yang Pai Man Channel ini juga habis cuti ya Saya cuti 2 bulan di Indonesia Jadi Alhamdulillah Sekarang sudah bisa masuk ke negara Brunei Darussalam Apa sih yang harus dibawa Apa sih syaratannya yang mau masuk ke negara Brunei Darussalam Oke buat teman-temanku semuanya disini Pai Man Channel Nanti itu sangat penting sekali Itu yang biasanya ditanyakan di bandara Kemarin saya tempat ditanyakan Jadi nanti biar Bolo-bolo itu enak Isinya Tiga hari atau dua hari Sebelum Penerbangan atau Berangkat ke negara Brunei Darussalam Bagaimana cara mengisinya Let's go Langsung bersama Pai Man Channel Oke sobat Buka HP semuanya ya teman-teman Bisa masuk di www.imm.gov.bn Nah disini Di kotak pencarian Ini sudah masuk Klik saja Akan muncul tampilannya seperti ini ya Sebentar Nah ini Buat Cara mengisinya Data-data diri Anda disini Langsung saja gabung ya Nah disini dimintai email Dan password kata sandi Untuk membukanya Nah ini sudah terbuka Tampilannya seperti ini Ketik di kartu air rival Nah ini yang bawah Nah ini Terus klik lagi yang warna biru Ini ada yang biru itu Diklik saja Nanti ada kolom-kolomnya Nah ini Mengisi identitas diri Mengisi identitas ini Seperti yang ada di paspor ya Di paspor yang Anda pegang Ini hanya contoh saja Saya kasih contoh Nama saya Pak Iman Ini ya Terus ada tanggal lahir Diisi Ada bulan Dan juga Tahun Jadi itu harus sama Dengan yang ada di paspor ya Nah ini Terus jenis kelamin Tempat tanggal lahir Halo saya Tanggal lahirnya Di Tulungagung Nah ini Tempat lahirnya Terus Warga Kenegaraan Indonesia Nanti bisa Dipilih Dipilih Dicari-cari Nah disini juga Jangan lupa Nomor paspornya Jadi Anda Membaca-baca Ini hanya contoh Cara mengisinya Sobat ya Terus tempat Dikeluarkan Itu semuanya Ada di paspor Kalau punya saya Sudah sambung dulu ya Di KBRI Negara Brunei Darussalam Terus Disini ada tanggal Habis masa Paspor ditulis juga Nah misalnya Sampai 2025 Sampai kapan Ini contoh saja Bagi teman-teman Oke Terus ada alamat Ini alamat yang ada di rumah Misalnya Saya ada di Desa mana Alamatnya mana Begitu ya Terus pekerjaan Ini Bisa Ditulis sesuai KTP ya KTP Bolo-bolo semuanya Disini ada Tulis-tulisan Bisa dibaca Ini kalau saya Saya Tidak semuanya ya Apakah pernah Baru pertama kali ke Brunei Dan lain sebagainya Ini saya isi tidak Karena saya kan Bukan orang baru Di Brunei Jadi sayangnya Cuti kemarinnya Disini Terus Ada tempat Yang Berapa tinggal Di negara Brunei Nah ini Teman-teman Boleh isi Semuanya Biar enak Ini tujuannya Terus Tempat tinggal Tempat tinggal Yang ada di negara Brunei Bisa memilih Ada hotel Ada rumah Dan lain sebagainya Ini diisi ya Terus Berikutnya Berikutnya Ada lagi Alamat yang di negara Brunei Misalnya Ditutong Di Muara Apa di bandar Ini tolong diisi Dan Jumlah uang Juga ada Terus Tanggal Ketibaan Ini bisa diisi Misalnya Tiga hari Atau Dua hari Sebelum Anda Teman-teman Berangkat Menuju negara Brunei Darussalam Misalnya Begitu ya Boleh diisi Jadi buat teman-teman Semuanya Ini harus diisi ya Terus Ada lagi Ini Negara Berlepas Atau terakhir Jadi Saya berasal Indonesia Dan masuk ke negara Brunei Jadi ya Saya Tulis di Negara Indonesia Terus nomor Penerbangan Kemarin Saya naik Royal Brunei Jadi Kalau Mau naik lainnya Brunei Royal Brunei Itu nomornya pesawat Diisi Di situ ya Jangan Jangan sampai Tidak diisi Jadi semuanya Harus diisi Setelah Diisi semua Dicek-cek dulu Nama-nama Semuanya sudah lengkap Dan Ditulis Hunter Nanti akan dapat Balasan seperti ini Nah Akan dapat Balasan seperti ini Ini bisa disimpan Di screenshot Apa bagaimana Ini nanti Bisa ditunjukkan Di bandara Kemarin saya Hanya ini saja Saya tunjukkan Ketika check-in ya Di bandara Juanda Di Surabaya Oke Golokul semuanya Itu tadi sedikit Informasi Buat teman-teman semuanya Yang penting Dokumennya Dilengkapi Apa itu Semuanya Jadi Biar nanti Dalam perjalanan Juga aman Ini Informasi sedikit Dari Payman Channel Untuk yang Cuti Balik ke negara Brunei Darussalam Saya ucapkan Semoga Teman-teman semuanya Selamat Sampai tujuan Negara Brunei Darussalam Semoga juga Informasi ini Sangat bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur suwan